Ningki memandang Jiang Tiansu dengan acuh tak acuh. Jiang Tiansu adalah seorang kultifator langkah keempat. Jika dia benar-benar ingin menyerang, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum dan duduk. Kamu memanggilku kakak senior. Ningki memandang Jiang Tiansu sambil tersenyum. Kilin api berdiri di belakang Ningki dengan tatapan serius di matanya. Jiang Tiansu kebetulan melihat api kilin. Mereka saling memandang beberapa saat sebelum Jiang Tiansu memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kakak senior belum memulihkan ingatanmu tentang kehidupan sebelumnya. Ningki tidak berbicara dan hanya menatap Jiang Tiansu dengan tenang. Saat pertama kali saya masuk sekte, saya diintimidasi dan hampir bunuh diri. Jika kakak senior tidak mencerahkan saya, saya tidak akan berada di sini hari ini, jadi saya sangat berterima kasih kepada kakak senior. Jiang Tiansu menghela nafas secara emosional. Oh, jadi aku benar-benar berasal dari sekte yang sama denganmu di kehidupanku sebelumnya. Lalu kenapa kamu ingin melawanku? Ningki tersenyum. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa perkataan Jiang Tiansu benar. Mungkin juga Jiang Tiansu hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal untuk mempermainkannya. Karena itu, Ningki tidak sepenuhnya mempercayainya. Adik laki-laki, jangan bicara tentang masa lalu. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, kenapa aku tidak mengirimmu untuk bereinkarnasi lagi? Jiang Tiansu berkata sambil tersenyum. Taisang Lao Jun melihat pemandangan itu tanpa ekspresi, tetapi kilin api tampak cemas. Jika Ningki terbunuh, dia akan mati bersamanya. Kamu terlalu sopan. Aku tidak berniat bereinkarnasi sekarang. Ningki menggelengkan kepalanya. Ah. Jiang Tiansu menghela nafas. Kakak senior, kenapa kamu tidak mengerti? Ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasi kami. Bahkan jika Anda mencapai langkah keempat di masa depan, Anda hanya akan berada di alam karma. Itu adalah puncak dari kehidupanmu sebelumnya. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Dia berhenti. Bagaimana dengan ini? Jika kakak senior bersumpah tidak akan menjadi musuhku, aku akan pergi. Kamu mengutarakan banyak omong kosong, tapi kamu tidak melakukan apapun. Ini bukan gayamu. Ningki tiba-tiba berkata. Oh. Apa gaya saya? Jiang Tiansu tersenyum. Ini gayamu. Istana Abadi penekan neraka muncul di belakang Ningki, dan pada saat yang sama, Kilin Api meraung dan bergabung dengan Ningki untuk menyerang Jiang Tiansu. Kilin Api terhubung dengan pikiran Ningki. Begitu pikiran Ningki muncul, Kilin Api merasakannya. Istana Abadi yang menekan neraka. Istana Abadi Api. Kekuatan Istana Abadi yang tak terbatas menghantam tubuh Jiang Tiansu. Dengan suara keras, tubuh Jiang Tiansu langsung terkoyak. Lalu, seperti gelembung, ia menghilang ke udara. Jadi ini hanya proyeksi. Tuan Tua Taisang mengelus jenggotnya dan tertawa. Bahkan aku tertipu. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kaisar Mistik Utara, bagaimana kamu bisa tahu? Saya telah melihat banyak orang seperti dia. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh saya, mengapa dia membuang banyak waktu untuk berbicara dengan saya? Bukankah dia hanya mencoba menakutiku dan membuatku bereinkarnasi? Dengan begitu, saya mempunyai kesempatan untuk berkultifasi lagi di masa depan. Kalau tidak, jika dia membunuhku, aku khawatir jiwaku akan hancur. Ningki terkekeh. Benar, mereka yang penakut mungkin akan memilih jalan ini. Tuan Tua Taisang mengelus jenggotnya dan mengangguk. Kilin api menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan kagum. Jika dia berada di posisinya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung jika dia tahu bahwa Ningki berada di kondisi takdir. Kakak senior, kamu selalu lebih teliti dari yang lain. Suara Jiang Tiansu terdengar lagi. Sama seperti sebelumnya, dia masuk ke dalam gua. Jangan main-main. Saya pikir Anda berada dalam masalah di alam Senluo. Jika tidak, alam dewa akan berantakan dan Anda bahkan tidak akan datang ke alam dewa. Apakah karena Anda tidak tahu di mana kamu berasal? Ningki tersenyum. Aku memang punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, tapi percayalah, aku akan segera menyelesaikannya. Oh, gadis pelayan pribadiku dibunuh olehmu, kan? Aku melihat bahkan tablet pengumpul jiwanya pun hancur. Roh primordialnya harus telah ditekan oleh istana abadi penekan penjara Anda. Saat itu, istana abadi ini menindas makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara, saya iri karena Anda mampu memperbaiki istana ajaib seperti itu. Jiang Tiansu tersenyum. Namun, tingkat pengolahanmu saat ini terlalu rendah. Meskipun kamu telah menemukan istana abadi penekan neraka sebelumnya, jika kamu menggunakan kekuatannya terlalu sering, hal itu mungkin akan menimbulkan reaksi balik. Bahkan roh asal yang kamu tempatkan di alam abadi istana akan ditindas, dan kamu akan menjadi mayat berjalan. Kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku hal ini? Ningki tersenyum. Aku berharap kakak senior bisa terus hidup. Setidaknya, hiduplah sampai aku menemukanmu secara pribadi. Jika aku melihat mayat berjalan, itu akan sangat membosankan. Dengan itu, sosok Jiang Tiansu perlahan menghilang. Ada senyuman tak terduga di wajahnya sepanjang waktu saat dia menatap Ningki dengan senyuman tipis. Begitu dia benar-benar menghilang, Jiang Tiansu tiba-tiba berbicara lagi, meninggalkan satu kalimat. Karena Kelantian Dao telah dihancurkan, aku akan mencari hiburan untuk kakak senior. Ku dengar bocah penghancur surga di masa lalu masih hidup. Aku ingin tahu apakah kakak senior saat ini cocok untuknya. Dia akan membuka jalan antara iblis dan alam dewa. Ningki dan Kilin Api langsung memahami arti kata-kata terakhir Jiang Tiansu. Ekspresi Tuan Tua Taisang menjadi lebih serius. Dia menghitung dengan jarinya dan melihat ke atas. Alam para dewa akan menghadapi bencana besar. Penguasa dewa sudah menjadi kultifator alam karma langkah keempat. Ekspresi Ningki menjadi sangat serius. Dengan dia dan Kilin Api di sini, Tuan Tua Taisang menggunakan kata, bencana besar. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Pada saat yang sama, pusaran air di planet Buddha tiba-tiba mulai berubah. Keadaan tidak stabil ini hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas sebelum pusaran air bertambah besar tanpa batas. Segera, ukuran pusaran air itu melampaui planet Buddha itu sendiri. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, planet Buddha bagaikan seekor semut di depan seekor gajah. Perbedaan di antara keduanya sangat besar. Pada saat ini, kekuatan isap yang mengerikan datang dari pusaran air. Setan-setan yang datang kemudian memperlihatkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat ini. Ledakan. Terdengar suara keras. Planet pagoda menyimpang dari orbitnya dan tersedot ke dalam pusaran. Tidak hanya itu, planet-planet di dekatnya juga menyimpang dari orbit aslinya karena gaya isap yang mengerikan dan terbang menuju pusaran tersebut. Satu demi satu planet dilahap. Kekuatan isap yang mengerikan segera menyebar ke seluruh alam abadi iblis. Keributan besar itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Segera, beberapa makhluk abadi menyadari perubahan di alam abadi iblis. Berita itu dengan cepat menyebar melalui All Heavens Forum. Planet tengah. Gua. Ningki dengan tenang menatap Tuan Tua Taisang. Tuan Tua, apakah ada cara untuk menyelesaikan bencana besar di alam dewa? Tuan Tua Taisang menunduk dan menghitung. Waktu berlalu. Setengah jam kemudian, Tuan Tua Taisang tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Harapan ada di tanah leluhur. Tanah leluhur. Tidak, itu adalah tempat di mana Dao Surgawi dilahirkan. Di mana? Dari mana asalmu dalam hidup ini? 3272. Ningki ingat ketika dia meninggalkan bumi, bumi sudah mulai berubah. Spirit ki langit dan bumi telah pulih dan banyak orang telah memperoleh kekuatan luar biasa. Namun, sudah berapa lama? Seberapa jauh bumi bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu? Bahkan mungkin belum ada dewa manusia. Bagaimana tempat seperti itu bisa melawan eksistensi langkah keempat seperti Raja Iblis Surgawi? Setiap orang kurang lebih egois. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia Surgawi, Ningki tidak ingin melibatkan bumi. Kamu tidak percaya padaku. Tuan tua tersenyum. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang hal itu? Ningki mengangguk. Tanah leluhur kita adalah asal mula alam semesta ini. Bahkan Dao Surgawi pun lahir di sana. Bisa dikatakan tidak masuk karma atau reinkarnasi. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa menghalangi keberadaan langkah keempat, itu adalah Dao Surgawi, dan yang kedua adalah tanah leluhur kita. Adapun secara spesifik, saya tidak tahu. Untuk spesifikasinya, saya tidak tahu. Tuan tua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selain daripada itu, Ningki menghela nafas. Apakah tidak ada cara lain untuk menghentikan perlombaan Vien? Perang Iblis Surgawi yang pertama hanyalah jebakan yang digunakan Jiang Tiansu untuk melawan Kaisar Ilahi Beisuan. Vien Rache hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan dan dihancurkan. Bahkan Raja Iblis dibunuh oleh Jiang Tiansu dan Kaisar Ilahi Beisuan hanya menyisakan hati Raja Iblis. Tapi sekarang, Raja Iblis penghancur surga telah berkembang hingga dia bisa menghancurkan dunia surgawi. Mungkin ada, tapi belum muncul. Aku tidak tahu. Sudah waktunya kamu pergi. Jiang Tiansu mungkin baru saja memberikan ilusi, tapi dia mungkin punya trik lain. Tuan Tua Taisang tersenyum. Apa hubungan antara Jiang Tiansu dan saya? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang ini? Ningki bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya hanya tahu bahwa Anda berasal dari sekte yang sama, tapi saya tidak tahu yang mana. Ada ribuan sekte di dunia Senluo. Tuan Tua Taisang menggelengkan kepalanya. Dia baru saja memanggilku Bodhi Xi. Apakah itu nama dauku di sekte di kehidupanku sebelumnya? Ningki mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Bodhi Xi. Dalam ingatannya, mungkin hanya ada satu orang dengan latar belakang yang sangat misterius di dunia surgawi yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Mungkinkah? Petunjuknya terus terhubung, dan Ningki berkata dengan suara yang dalam, apakah saya memiliki gelar lain di kehidupan saya sebelumnya? Patriark Subhuti, apakah kamu tidak menemukan monyet itu? Apakah kamu belum menemukan jawabannya? Tuan Tua Taisang tersenyum. Patriark Subhuti. Hal pertama yang muncul di benak Ningki adalah seikat buah anggur. Tuan Tua, saya permisi dulu. Jika Raja Iblis Surgawi berjuang untuk datang ke sini suatu hari nanti, apakah Anda punya cara untuk bertahan hidup? Selama Jiang Tiansu tidak menyerang, saya tidak akan mati. Tuan Tua Taisang tersenyum. Ketika Ningki mendengar ini, dia akhirnya merasa nyaman dan meninggalkan planet pusat bersama Fire Kilin. Ketika dia bermaksud menggunakan All Heaven Talisman untuk pergi ke Pagoda Star untuk melihatnya, dia menyadari bahwa dia telah gagal. Hanya ada satu kemungkinan. Jimat seluruh surga yang dia sembunyikan di bintang pagoda telah menghilang. Kemungkinan ditemukannya All Heaven Talisman sangat rendah. Dari sini terlihat sesuatu yang besar telah terjadi di setupa bintang. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Dunia Rumah. Tidak lama setelah Ningki dan Kilin Api pergi, sosok lain masuk ke dalam gua. Tuan Tua Taisang hanya mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas sebelum dia tersenyum dan berkata, Teman Dao, Raja Iblis Penghancur Surga akan segera turun, kamu harus melakukan perjalanan ke Tanah Leluhur. Jika Ningki ada di sini, dia akan menyadari bahwa sosok ini adalah seseorang yang dia kenal. Master Sekte dari Sekte Mistik-Mistik. Ji Fei. Apakah memang ada peluang untuk bertahan hidup di Tanah Leluhur? Ji Fei mengerutkan kening. Sama seperti Ningki, dia tidak berpikir bahwa Tanah Leluhur dapat menghentikan ras iblis. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi apakah kamu sudah lupa apa itu Tanah Leluhur? Pang. Mata Ji Fei berbinar. Lalu, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk pergi. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia berhenti dan menatap Tuan Tua Taisang. Bagaimana kabar rekan Daois itu di dunia Shen Luo? Dia melakukannya jauh lebih baik daripada kamu dan aku. Dia setidaknya berada pada langkah keempat dari alam kausalitas. Sayangnya, dia masih jauh lebih lemah daripada Jiang Tianshu. Tuan Tua Taisang tersenyum. Dunia Luo Ilahi telah memulai perang sepuluh ribu ras. Mereka yang berada di langkah keempat ke atas hampir tidak dapat melarikan diri. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Jiang Tianshu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada dunia surgawi. Raja Iblis. Ya. Ji Fei menganggup dan berbalik untuk pergi. Planet Leluhur. Sekte Suan Jian. Saat Ningki dan Kilin api kembali, lelaki tua berbaju hijau itu sepertinya merasakannya. Dalam sekejap, dia muncul di pintu masuk Sekte Suan Jian. Senior. Para murid yang menjaga pintu tertegun sejenak. Kemudian, mereka melihat Ningki dan Fire Kilin, dan wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut. Salam, Leluhur Agung B. Suan. Mereka memimpin dan membungkuk pada Ningki. Orang tua berbaju hijau tidak lagi bisa menunjukkan sikapnya yang tidak terduga di depan Ningki. Emosi di wajahnya menjadi sangat kaya, dan ekspresi ragu-ragunya membuat Ningki merasa sedikit aneh. Tidak perlu formalitas. Ningki pertama-tama melambai kepada murid-murid yang menjaga pintu, lalu memandang lelaki tua berbaju hijau itu dan berkata sambil tersenyum, Senior, ada apa hari ini? Aku tidak berani, aku tidak berani. Jangan panggil aku Senior. Orang tua berbaju hijau dengan cepat melambaikan tangannya. Adegan ini menarik perhatian Ying Zheng Suan dan yang lainnya yang bergegas setelah mengetahui bahwa Ningki telah kembali. Aneh, ada apa dengan pak tua itu hari ini? Mungkinkah karena kakak telah maju ke langkah ketiga? Ying Zheng Suan berpikir dalam hati. Pemikiran orang lain serupa dengan pemikirannya, namun Ying Zizai berpikir lebih dalam. Dia selalu curiga lelaki tua berbaju hijau itu berada di langkah ketiga. Bahkan jika Ningki telah menjadi kultifator langkah ketiga sekarang, tidak ada alasan baginya untuk menjadi begitu bingung secara tiba-tiba. Apa yang dia takuti? Ying Zizai berpikir dalam hati. Ningki tersenyum dan menyapa semua orang sebelum menuju ke puncak bulan hilang. Sepanjang perjalanan, lelaki tua berbaju hijau itu selalu berada setengah langkah di belakangnya. Setelah tiba di puncak bulan hilang, Ningki akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua berbaju hijau itu. Ada apa denganmu? Tuan, saya tidak berbakti. Saya tidak langsung mengenali Anda. Tolong hukum saya. Orang tua berbaju hijau itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mataku mempermainkanku? Semua orang tanpa sadar menggosok mata mereka, tetapi menemukan bahwa lelaki tua bermartabat berbaju hijau itu masih berlutut di tanah. Oh, sepertinya kamu mengenaliku melalui istana penekan neraka. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kesadaran. Menguasai. Sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah leluhur Patriark Yu King. Dia memandang pria tua berbaju hijau dan kemudian keningki dengan kaget. 3.273. Puncak bulan hilang. Oh la tuan puncak. Butuh waktu setengah jam bagi semua orang untuk mencerna informasi yang mereka peroleh hari ini. Saya tahu bahwa Beisuan memiliki latar belakang yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang dewa biasa mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Ternyata dia adalah reinkarnasi dari yang maha kuasa, Patriark Bodhi. Tampaknya ada yang maha kuasa di klan abadi kuno. Penatuan Namong berpikir dalam hati. Ying Zizai tersenyum pahit. Dia adalah ayah angkat Ningki, tetapi bahkan lelaki tua berjubah hijau pun menghormati Ningki. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyapa Ningki. Tuan, King Feng, mari kita panggil satu sama lain sebagai milik kita. Ningki tersenyum. Ya, orang tua berjubah hijau itu menganggup dengan hormat. Patriark Yu King memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua berjubah hijau itu begitu menghormati seseorang. Kaka, kamu kembali pada waktu yang tepat. Seseorang di forum Semua Surga menemukan bahwa wilayah abadi Devilski sedang mengalami perubahan besar. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan klan iblis. Ying Zheng Xuan tiba-tiba berkata. Dia tidak peduli siapa reinkarnasi Ningki. Itulah yang ingin ku bicarakan. Raja Iblis pengalah surga akan turun ke dunia surgawi. Dia adalah eksistensi tingkat keempat. Ningki menghela nafas. Eksistensi langkah keempat. Mata lelaki tua berjubah hijau itu berkilat tak percaya. Dia tidak menyangka klan iblis memiliki eksistensi langkah keempat lainnya. Langkah keempat, Master Karma. Ini akan sulit. Patriark Yu King sedikit mengernyit. Semua orang tanpa sadar memandangnya, merasa terkejut dan ragu. Tahukah leluhur tua Yu King seperti apa keberadaan langkah keempat? Sebelum perang iblis abadi, sebagian besar dewa tidak tahu banyak tentang keberadaan langkah ketiga, apalagi keberadaan langkah keempat. Aku sudah bertanya pada tuan tua, dan dia berkata bahwa ada tempat di mana letak vitalitas dunia surgawi. Namun, aku tidak terlalu yakin tentang hal ini, jadi aku menyarankan agar semua orang meninggalkan dunia surgawi untuk sementara dan mengambil semua yang ada di sana. Dapat dibawa bersama Anda ke berbagai alam hantu. Alam semesta begitu luas sehingga keberadaan langkah keempat pun tidak dapat menjelajahi semuanya. Tidak mudah menemukan kami. Ningki tersenyum dan berkata, apakah itu satu-satunya cara? Mata Ying Zheng Xuan berkilat karena kengganan. Mehaem, kita harus mulai bersiap sekarang. Perubahan di alam abadi Devilski tidak akan berlangsung lama. Saat ini selesai, Raja Iblis Baitian seharusnya sudah tiba. Kita harus pergi sebelum dia tiba atau dia akan tiba. Terlambat. Ningki mengangguk. Selanjutnya, Ningki secara pribadi membuka ruang siaran langsung dan mengumumkan kepada para dewa bahwa Raja Iblis penghancur surga telah tiba. Perubahan di alam abadi Langit Iblis dan kata-kata Ningki memaksa semua orang untuk mempercayainya. Semua makhluk abadi buru-buru mengemas semua sumber daya yang dapat mereka temukan dan bersiap untuk meninggalkan alam abadi untuk saat ini. Meski dianggan melakukannya, dia tidak punya pilihan lain. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Di bintang leluhur, Sekte Angin dan Awan, Sekte Matahari Mistik, Sekte Penghancur Gunung, dan para leluhur lainnya membawa semua sumber daya dan murid mereka ke Sekte Pedang Mistik. Sekte Yuking juga salah satunya. Di bawah pimpinan Ningki, makhluk abadi menuju Benua Tengah. Adapun yang abadi dari domain abadi lainnya, mereka memiliki lebih banyak pilihan. Domain hantu tidak ada habisnya. Selama mereka meninggalkan wilayah abadi, mereka akan berada di wilayah hantu. Waktu berangsur-angsur berlalu. Ramuan spiritual, material, sumber daya, dan manusia dari alam abadi semuanya dibawa pergi dari alam abadi seperti semut yang memindahkan rumah. Planet-planet yang semula penuh vitalitas berangsur-angsur menjadi sunyi senyap, dan kis spiritual di planet-planet juga menyusut dan berkurang. Ini karena ketika dewa pergi, keberuntungan yang diberikan oleh daus surgawi juga ditarik hingga menghilang. Setengah tahun kemudian. Alam abadi langit iblis. Seluruh alam abadi kosong. Semua planet telah terserap oleh pusaran di langit. Ukuran pusarannya telah mencapai ukuran yang mengerikan. Hehehe, bahkan surga ada di pihakku. Tawa yang menakutkan tiba-tiba datang dari pusaran. Itu bergema di seluruh alam abadi langit iblis dan bahkan menyebar ke alam abadi terdekat. Setelah itu, sebuah kaki terulur dari pusaran. Ukuran kaki ini sebanding dengan sebuah planet. Beberapa napas kemudian, sesosok tubuh yang sangat besar melepaskan diri dari pusaran tersebut. Titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya melewati pusaran dan turun ke alam abadi langit iblis. Titik-titik hitam ini semuanya adalah iblis dengan basis budidaya dewa abadi, alam kaisar, dan bahkan alam transformasi kuno. Namun jika dibandingkan dengan angkanya, perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara semut dan lautan. Anak-anak, kita telah kembali ke alam abadi hari ini untuk menghapus penghinaan yang kita derita dan membalas dendam kepada leluhur iblis. Yang terpenting, kita harus menemukan hati leluhur iblis yang ditinggalkan oleh leluhur iblis. Apakah kamu mengerti? Sosok besar itu menyeringai. Ya, setan yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak dengan darah mereka yang mendidih. Kalau begitu, ikuti aku untuk menaklukkan alam abadi. Raja Iblis yang mengalahkan surga menoleh ke belakang dan tertawa. Setengah tahun kemudian, Raja Iblis yang mengalahkan surga muncul di sebuah planet. Ini adalah planet ke-56.375 yang dia temukan setelah setengah tahun. Tubuhnya telah kembali ke ukuran orang normal. Mengenakan jubah putih, dia tampak seperti Tuhan Muda Tampan di antara manusia. Namun, ekspresinya sangat gelap dan tidak sedap dipandang. Berengsek, kemana perginya semua makhluk abadi? Raja Iblis yang mengalahkan surga mengutuk dalam hatinya. Kali ini, dia sebenarnya tidak melihat satupun makhluk abadi di alam abadi. Tidak hanya itu, sumber daya budidaya di semua planet besar semuanya telah hilang. Bahkan manusia pun tidak terlihat. Bagi Iblis yang haus darah, ini benar-benar kehilangan kesenangan dalam pembantaian. Raja Iblis yang mengalahkan surga merasakan kekalahan, seolah-olah dia telah bersiap sejak lama dan meninju, hanya untuk menemukan bahwa targetnya telah menghilang. Perasaan ini membuat hatinya tertekan, dan dia ingin muntah darah. Wus! Satu demi satu guru Iblis muncul di depan Raja Iblis yang mengalahkan surga. Begitu mereka muncul, mereka langsung berlutut di tanah. Melapor ke surga mengalahkan Raja Iblis, kami telah mencari di semua alam abadi utama dan tidak menemukan apapun. Hanya ada satu tempat yang tidak dapat kami konfirmasi, jadi kami hanya dapat meminta Raja Iblis untuk pergi ke sana secara pribadi. Tempat apa? Sebuah gua. Anda di sini. Tuan Tua Taisang memandang ke pintu masuk gua sambil tersenyum. Raja Iblis yang mengalahkan surga, mengenakan jubah putih, perlahan masuk. Ketika dia melihat wajah Tuan Tua Taisang, dia sedikit terkejut. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia berbalik dan lari. Dia hanya bereaksi setelah dia kehabisan gua. 3274 Raja Iblis penghancur surga, sekarang dunia surgawi ada di tanganmu dan kamu telah mencapai tujuanmu. Mengapa kamu harus mempersulit keadaan? Tuan Tua Taisang berkata dengan tenang. Kamu tahu jawabannya. Kemarahan muncul di mata Raja Iblis penghancur surga. Apa gunanya meninggalkan dunia surgawi yang kosong? Dia jelas mempermainkannya. Saya benar-benar tidak mengerti. Tuan Tua Taisang tersenyum. Aku akan membunuhmu. Raja Iblis penghancur surga meraung dan meninju Tuan Tua Taisang. Lapisan tanda misterius muncul pada rantai di tubuh Tuan Tua Taisang. Rune ini berputar di sekitar Tuan Tua Taisang seperti cangkang kura-kura. Tinju Raja Iblis penghancur surga berhasil dihalau ketika mendarat di Rune. Ini. Mata Raja Iblis penghancur surga berkilat marah dan terkejut. Jiang Tiansu mengatur ini. Aku tidak bisa keluar, tapi orang lain juga tidak bisa membunuhku. Mungkin dia tidak ingin aku mati terlalu dini. Tuan Tua Taisang tersenyum. Jika Anda tidak ingin duduk dan berdiskusi tentang Dao, saya pikir Anda harus melanjutkan. Jiang Tiansu. Dia ada di dunia surgawi sekarang. Raja Iblis penghancur surga menatap Tuan Tua Taisang dengan curiga. Selama perang besar keabadian dan Iblis yang pertama, meskipun ia juga merupakan eksistensi yang telah mencapai penyelesaian sempurna dari alam permintaan Dao, ia hanya dapat menempati peringkat terbawah dalam daftar makhluk abadi dan Iblis. Ada banyak ahli yang lebih kuat darinya. Di dunia abadi, bahkan Zugangli pun bisa dengan mudah mengalahkannya. Jiang Tiansu, sebaliknya, adalah eksistensi langkah keempat pada saat itu. Dia telah bergabung dengan Kaisar Ilahi Beisuan untuk membunuh Raja Iblis. Meskipun Raja Iblis penghancur langit merasa dirinya sudah sangat kuat, dia masih sangat gugup untuk melawan Jiang Tiansu. Tebakan. Tuan Tua Taisang berkata dengan nakal. Huh, kalian ras surgawi seharusnya bersembunyi di alam hantu, bukan? Aku akan mengirimkan tentara Iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhmu satu persatu sampai tidak ada lagi ras surgawi di dunia ini. Raja Iblis penghancur surga mencibir dan pergi. Setelah dia meninggalkan gua, matanya tiba-tiba bersinar dengan sedikit kekecewaan. Dia bergegas ke dunia surgawi dengan semangat tinggi kali ini, tetapi pada akhirnya, dia diperlakukan dengan sangat dingin. Pihak lain bahkan tidak melakukan perlawanan apapun dan hanya melarikan diri, meninggalkan dunia surgawi yang kosong, dan dia harus mengkhawatirkannya setiap saat. Dia bertanya-tanya apakah Jiang Tiansu akan turun dari dunia luo ilahi suatu hari nanti. Jika perasaan Raja Iblis penghancur surga saat ini diketahui oleh para dewa yang melarikan diri, mereka pasti akan sangat bersyukur. Benua Tengah. Sebagian besar sekte di bintang leluhur telah bermigrasi bersama Ningki dan yang lainnya. Namun, dibandingkan dengan bintang leluhur, benua tengah seperti planet level 0. Itu bahkan bukan planet level 1. Energi dunia di sana sangat sedikit, dan wilayahnya tidak seluas bintang leluhur. Dengan Ningki secara pribadi mendistribusikan lahan budidaya berbagai sekte, beberapa pembudidaya di benua tengah yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dengan cepat menyadari bahwa tiba-tiba ada banyak sekte misterius di benua tengah. Beberapa ahli penciptaan pergi untuk menguji air, tetapi mereka akhirnya tersesat dalam semacam formasi susunan dan terjebak. Baru setelah beberapa hari dia berhasil melarikan diri. Di pihak sekte Suanjian, Ningki secara langsung memberi mereka hak untuk memasuki Void Immortal Hall. Saat ini, komposisi kekuatan Void Immortal Hall telah menjadi empat. Yang pertama tentu saja adalah kuil dewa perang. Yang kedua adalah klan Wang. Tipe ketiga adalah boneka darah. Yang keempat adalah sekte Suanjian. Tanah Lama Kin dan Tang Ningki membawa Wang Muting, selir suci langit dingin, Li Xin, Xiao Yuer, Zhuolinger, Zhuosi, Dagouzi dan yang lainnya. Itu adalah rumah Champion Markis saat itu, kan? Aku ingat. Wang Muting membuka tirai dan menunjuk ke sebuah bangunan di kejauhan. Iya, tapi sekarang ini bukan rumah Champion Markis. Kemudian diubah menjadi rumah bordil oleh Ning Hong Tian. Ningki tertawa. Ning Hong Tian. Secerca pemikiran melintas di mata Wang Muting, dan kemudian dia menganggup menyadari. Aku ingat dia, pria yang sangat menyebalkan. Setelah jeda, dia melihat ke arah itu beberapa kali lagi. Sepertinya ada seseorang yang berlutut di sana. Mendengar ini, sedikit senyuman muncul di mata Ningki. Di kejauhan. Sekelompok orang berlutut di tanah dengan rasa malu yang tiada taraf. Orang-orang yang lewat yang melewati mereka akan melirik lagi. Beberapa dari mereka tidak mengerti mengapa sekelompok orang ini berlutut di depan rumah bordil, sehingga mereka bertanya. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Mengapa mereka berlutut di sini? Mungkinkah mereka menyinggung pendukung di balik rumah bordil ini? Tidak. Mereka menyinggung Kaisar Abadi Mendalam Utara. Terkesiap. Banyak orang menghirup udara dingin. Kemudian, mereka buru-buru menanyakannya. Setelah mendapat bimbingan dari yang lain, mereka akhirnya mengerti mengapa Ninghong Tian, Namong Yuer, Ninglong, dan yang lainnya berlutut di sana. Aku tidak menyangka kelompok orang ini akan menjadi pahlawan di era yang sama dengan Kaisar Abadi Mendalam Utara. Sayang sekali. Wajah Ninghong Tian tanpa ekspresi, dan tubuhnya seperti batu. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat jejak kebencian dan kengganan di kedalaman matanya. Ekspresi dan penampilan Namong Yuer benar-benar berbeda. Dia sepertinya sudah gila, dan ada senyuman konyol di wajahnya. Ninglong, dan mantan bawahan mereka bertiga, terlihat sangat lelah. Mereka sudah lama berlutut dan sangat lelah. Saya tidak menyangka Kaisar Abadi Mendalam Utara begitu kejam. Bahkan jika mereka menyinggung perasaannya, dia bisa saja membunuh mereka. Mengapa dia harus mempermalukan mereka seperti ini? Suara yang jelas terdengar. Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pemuda tampan berjubah putih memandang Ninghong Tian dan yang lainnya dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Itu benar. Banyak orang di sekitar pemuda tampan itu mengangguk setuju. Itu adalah kebanggaan dari Sekte Bodhisattva Pengasih. Saya mendengar bahwa para pembesar dari Sekte Bodhisattva Pengasih semuanya baik hati. Mereka telah melakukan banyak perbuatan baik dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang berbisik satu sama lain, dan ada sedikit rasa iri dan rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat pemuda tampan itu. Kakak tertua, mengapa kita tidak meminta Grandmaster untuk membantu kita mematahkan mantra pembatas yang dibuat oleh Kaisar Abadi Mendalam Utara? Kata seorang gadis yang tampak polos. Grandmaster saat ini sedang mengasingkan diri. Saat dia keluar, saya akan meminta izin Grandmaster. Pemuda tampan itu tersenyum. Di dalam gerbong, Ningki dan yang lainnya memandang pemuda tampan itu seolah-olah mereka sedang melihat orang yang terbelakang ketika mendengar ini. Sebagai kusir, Dagozi hendak berbicara, tetapi dia mendengar seorang pemuda gegabu berkata, Meskipun Sekte Bodhisattva Pengasih sangat kuat, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Kaisar Abadi Mendalam Utara? Dia pasti punya alasan untuk mendirikan seperti itu. Mantra Pembatas. Anda ingin mematahkan mantra pembatasnya. Itu tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Bermimpilah. Siapa kamu? 3275. Begitu pemuda tampan itu selesai berbicara, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Aura murni dan suci segera muncul dari tubuhnya. Kemudian, bola cahaya putih-pucat mengembun di telapak tangannya. Bahkan kultifator terlemah pun bisa merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalam bola cahaya ini. Membunuh orang karena perselisihan. Bunuh siapa? Ini adalah teknik pembersihan dari Sekte Perahu Pengasih. Dapat membersihkan jiwa seseorang. Sekarang, banyak orang pergi ke Sekte Perahu Pengasih untuk meminta mahluk abadi menggunakan teknik pembersihan agar mereka bisa damai. Jadi begitu. Banyak orang yang terlihat sadar di wajah mereka. Namun, masih ada beberapa kultifator yang belum mengetahui banyak tentang Sekte Perahu Pengasih. Teknik pembersihan. Di dalam gerbong, mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Teknik ini bahkan bukan teknik abadi, tapi di matanya, itu semudah ujian tahun pertama. Dia dapat dengan mudah melihat prinsip dan efek dari teknik tersebut. Ini adalah teknik yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Namun, dengan kekuatan serangan pemuda tampan ini, tidak lagi sesederhana mempengaruhi pikiran seseorang. Kemungkinan besar dia akan langsung menghapus pikiran pemuda gegabu itu. Sederhananya, dia akan menjadi idiot. Da go si. Ningki berkata dengan tenang. Da go si, yang bertindak sebagai pengemudi kereta, tersenyum. Sambil berpikir, bola cahaya putih di tangan pemuda tampan itu terbang keluar. Namun, ia tidak terbang ke arah pemuda konyol itu. Sebaliknya, benda itu jatuh ke tangan da go si. Eh. Semua orang sedikit terkejut dan segera melihat ke arah da go si. Mereka melihat bola cahaya tergeletak dengan tenang di telapak tangan da go si. Ia tidak bergerak sama sekali. Kemudian, dengan keras, benda itu menghilang. Pemuda tampan itu tercengang. Dia memandang da go si dengan sedikit keseriusan. Kakak laki-laki dan perempuan juniornya juga bereaksi dan memandang da go si dengan hati-hati. Kakak senior mereka adalah kultifator alam transendensi termuda di sekte perahu pengasih. Bahkan banyak tetua di sekte tersebut yang bukan tandingannya. Namun, pihak lain dengan mudah mengganggu mantra pemurnian kakak senior mereka. Yah, itu tidak bisa dianggap mengganggu. Sebaliknya, dia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengambil mantra pemurnian kakak senior mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu saya dalam memurnikan jiwa pemuda ini? Pemuda tampan itu tiba-tiba tersenyum, dan dengan anggun membungkuk ke arah da go si, tapi pandangannya tertuju pada kereta. UR kecil kebetulan membuka tirai. Ketika pemuda tampan itu melihat UR kecil, pupil matanya mengecil tanpa terasa. Mantramu tidak bagus. Jika kamu memukul adik itu, itu mungkin akan menghancurkan pikirannya dan mengubahnya menjadi orang bodoh yang hanya tahu cara tersenyum seperti orang bodoh. Da go si tersenyum. Bagaimana sekte pelayaran pengasih bisa begitu kejam? Pemuda yang terlihat seperti orang bodoh itu langsung bereaksi. Dia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Apakah aku hampir menjadi idiot setelah dimurnikan oleh sekte pelayaran pengasih? Tuan, tolong jangan memfitnah sekte rumah perahu baik hati saya. Ekspresi pemuda tampan itu berubah. Kamu bilang jiwanya ternoda, aku punya cara untuk mengujinya. Ningki tersenyum dan turun dari kereta. Little UR dan Zuo Linger juga membantu Wang Muting turun dari kereta. Hai, bagaimana bisa ada wanita secantik itu? Apakah dia datang dari langit? Semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka berpindah-pindah antara UR kecil dan Zuo Linger, tidak bisa berhenti. Ninghong Tian dan yang lainnya kebetulan bisa melihat di mana Ningki dan yang lainnya berdiri. Ketika mereka mendengar suara yang tak terlupakan itu, tanpa sadar mereka semua menoleh. Itu dia. Wajah pucat Ninghong Tian langsung memerah. Itu adalah aliran balik ki dan darahnya yang disebabkan oleh kemarahan yang ekstrim. Ninglong juga memandang Ningki dengan tatapan yang sangat kesal. Namong Yu, R sudah gila. Ketika dia melihat Ningki, dia hanya tahu bagaimana tersenyum seperti orang bodoh. Namun saat dia melihat Wang Muting, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Perhatian Ninghong Tian dengan cepat beralih dari Ningki ke Wang Muting. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian pandangan serius muncul di matanya. Tapi kemudian, tubuh Ninghong Tian bergetar, dan dia memandang Wang Muting dengan tidak percaya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi sangat jelek, dan matanya menunjukkan sedikit tanda. Ada sedikit rasa malu di matanya. Kenapa dia masih hidup? Aku, bagaimana aku bisa melihatnya dengan wajah seperti ini? Ketika Ninghong Tian memikirkan posisinya yang memalukan saat ini, berlutut di depan rumah bordil, tetapi dia akan melihat wanita yang dia inginkan tetapi tidak bisa mendapatkannya, hatinya terasa seperti akan meledak. Engah. Ninghong Tian memuntahkan seteguk darah. Tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Perhatian mereka terfokus pada Little Yuer dan Zulinger, termasuk pemuda tampan itu. Kakak tertua. Seorang murid perempuan dari sekte berlayar welas asi adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berteriak dengan ekspresi jelek di wajahnya. Pemuda tampan itu tersenyum. Pandangannya tertuju pada Ningki, dan sedikit kecemburuan yang tersembunyi muncul di matanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya cara untuk menguji kekotoran dalam jiwa pemuda ini. Metode apa yang anda gunakan untuk mengujinya? Ningki tersenyum. Aku mendengar rumor. Selama ada orang yang jiwanya kotor, jika dia menepuk lembut bahu orang yang berlutut di depannya, dia akan berlutut di sini bersamanya sampai dia mati. Bahkan tulangnya pun akan ada. Untuk berlutut di sini. Oh, sama seperti orang-orang di belakangnya. Beberapa bawahan Ninghongtian telah meninggal selama bertahun-tahun. Mayat mereka sudah berubah menjadi tulang, namun mereka tetap mempertahankan postur berlutut. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan bubar. Apakah begitu? Bagaimana anda tahu? Tahukah anda Kaisar Langit Suan Utara? Bibir pemuda tampan itu membentuk senyuman tipis. Ada sedikit ejekan di senyumannya. Setelah jeda, dia menatap pemuda gegabu itu. Anak muda, apakah kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Rumor mengatakan bahwa siapapun yang menyentuhnya harus berlutut. Ini adalah kutukan Kaisar Langit Suan Utara. Tidak ada cara untuk mematahkannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kekotoran dalam jiwanya. Seseorang berkata dengan berbisik. Sedikit keraguan muncul di wajah pemuda itu. Pada saat ini, dia kebetulan menatap mata Ningki. Dia tiba-tiba terkejut dan entah kenapa mendapatkan sedikit keberanian. Dia berjalan tepat di depan Ninghongtian. Kenapa dia meludahkan darah? Akhirnya, seseorang memperhatikan darah di sudut mulut Ninghongtian. Saat pemuda itu bergerak, perhatian semua orang tertuju pada Ninghongtian dan pemuda itu lagi. Ningki juga berjalan di depan Ninghongtian dan yang lainnya bersama Wang Muting dan yang lainnya. Mata Ninghongtian berkedip. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Muting. Namun, dia melihat Wang Muting menatapnya dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Engah. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Tuan, saya percaya apa yang Anda katakan. Saya juga percaya bahwa Kaisar Langit Suan Utara tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Saat pemuda itu berbicara, dia langsung meletakkan telapak tangannya di bahu Ninghongtian. Semua orang mengira dia akan berakhir seperti orang yang tidak percaya pada kutukan. Pada akhirnya, mereka melihat pemuda itu masih berdiri, tidak terluka. 3276. Di antara orang-orang yang berlutut di belakang Ninghongtian, ada beberapa yang tidak percaya pada kejahatan dan menyentuh Ninghongtian dan yang lainnya tanpa izin. Itu sebabnya mereka berlutut bersama di sini. Namun, tidak terjadi apa-apa pada pemuda itu. Mungkinkah seperti kata pepatah, orang yang berpikiran bersih tidak akan terkutuk? Ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi aneh. Dia sudah mencoba. Jelas hatinya tidak kotor. Tapi menurutku hatimu kotor. Kenapa kamu tidak mencobanya? Ningki tersenyum pada pemuda tampan itu. Dia berbohong. Ninghongtian meraung di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi di sini dengan sudut matanya. Pemuda tampan itu tidak melihat isyarat di matanya. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke sisi Ninghongtian karena tatapan orang yang lewat menjadi aneh dan mencurigakan. Kakak tertua. Kakak-kakak dan adik-adiknya agak bingung, dan bahkan ada sedikit kekhawatiran di ekspresi mereka. Tentu saja hatiku bersih. Pemuda tampan itu tiba-tiba tersenyum dan menepuk bahu Ninghongtian dengan percaya diri. Dalam waktu singkat, dia sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Trik yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Mistik Utara tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tipuannya secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu. Bahkan jika Ninghongtian dan yang lainnya tidak dapat melepaskan diri dari mantra pembatas, orang-orang yang datang kemudian mungkin tidak akan dikutuk juga. Dia tidak tahu bagaimana Ningki mengetahui hal ini, tetapi apakah dia ingin menggunakan metode ini untuk membuatnya melarikan diri seperti seorang pengecut. Sama sekali tidak. Sudut mulut pemuda tampan itu melengkung membentuk senyuman tipis saat dia melirik ke arah UER kecil. Tamparan. Telapak tangannya telah mendarat di bahu Ninghongtian. Kemudian, ekspresi pemuda tampan itu berangsur-angsur menjadi tidak wajar. Dia perlahan berbalik dan menghadap rumah bordil di depannya. Kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk. Apa yang saya lakukan? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku? Ekspresi ngeri perlahan muncul di mata pemuda tampan itu. Dia seperti seorang pengamat, menyaksikan tubuhnya perlahan berlutut di bawah kendali kekuatan yang tidak diketahui. Berdebar. Pemuda tampan itu menyelesaikan semua gerakannya dan berlutut di samping Ninghongtian tanpa ragu-ragu. Melihat ini, semua orang membenarkan apa yang dikatakan Ningki sebelumnya. Setelah itu, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Untungnya, mereka tidak menyentuh Ninghongtian dan yang lainnya tanpa izin. Kalau tidak, mereka pasti akan berlutut bersama di sini. Di zaman sekarang ini, siapa yang tidak mempunyai pikiran gelap? Hahaha, hatimu sendiri dipenuhi dengan kekotoran, namun kamu masih berani menjebakku. Kamu benar-benar menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Tuan muda, terima kasih telah membela keadilan dan membuat orang ini mengungkapkan kekejamannya. Pemuda itu pertama-tama mengejek pemuda tampan itu, lalu menatap Ningki dan membungkuk dalam-dalam. Ada sedikit rasa terima kasih dalam suaranya. Murid-murid sekte berlayar pengasih lainnya akhirnya bereaksi. Mereka menatap pemuda tampan itu dengan kaget. Kakak tertua. Kakak tertua, cepat berdiri. Sudah berakhir, mungkinkah kakak tertua akan berlutut di sini sampai dia mati seperti orang-orang ini. Beri tahu leluhur tua, hanya leluhur tua yang bisa menyelamatkan kakak tertua. Segera, beberapa murid sekte pelayaran Welas Asih langsung melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Orang-orang lainnya tiba-tiba mengepung Ningki dan yang lainnya. Murid perempuan dari sekte berlayar Welas Asih, yang memiliki budidaya alam kehidupan abadi, menatap Ningki dengan kebencian. Kamu tidak bisa pergi. Jika bukan karena kamu, kakak tertuaku tidak akan dikutuk oleh Kaisar Abadi Misteri Utara. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan bertanya kepada leluhur tua. Memurnikan. Sepertinya sekte pelayaran pengasih Anda telah menjadi tumor ganas di tempat ini. Baiklah, kami akan menunggu leluhur Anda di sini. Ningki berkata dengan ringan. Pada saat itu, meskipun pemuda tampan itu dapat mendengar gerakan di sekitarnya dengan jelas dan dapat melihat Ningki dan yang lainnya dari sudut matanya, tubuhnya tidak dapat bergerak. Tidak peduli bagaimana budidaya alam transendensi berputar di dalam tubuhnya, dia tidak dapat menembus kekuatan penyegelan misterius itu. Berengsek. Wajah pemuda tampan itu memerah ketika dia memikirkan bagaimana dia harus berlutut dengan cara yang memalukan di depan UR kecil dan Zuolinger. Sekte Pelayaran Welas Asih. Ini adalah sekte misterius yang muncul secara diam-diam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, leluhur tua dari sekte pelayaran Welas Asih, Yan yang sempurna, sangatlah kuat. Dalam waktu singkat, dia telah merekrut dan melatih sekelompok murid yang sangat kuat. Meskipun perubahan di penjara abadi membuatku sadar kembali dan melarikan diri, jalan yang kuambil sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, seorang pria parubaya mengenakan jubah daois sedang duduk di tengah-tengah Welas Asih. Ola pemimpin sekte Voyage, tingginya 3 meter, dan dia tampak seperti raksasa kecil. Otot-ototnya menonjol, dan tampak seperti terbuat dari baja. Ada aura dingin yang keluar dari tubuhnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Keluar. Namun, pria parubaya itu sedikit mengepalkan tinjunya, dan matanya bersinar terang. Kekuatanku saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak hanya benar-benar melangkah ke langkah kedua, tapi aku juga telah menjadi dewa bumi dan mencapai alam iblis bumi. Aku tidak jauh dari menjadi iblis surgawi. Tuan, dan Ningbeiksuan, berkat Anda saya memiliki kesempatan ini hari ini. Pria parubaya itu tersenyum. Menurutnya, kekuatan Ningki dan Little Six paling banyak setara dengan kekuatannya saat ini. Ada kemungkinan besar bahwa mereka hanya berada di alam abadi manusia. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Leluhur tua. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Tiga tetua agung dari sekte pelayaran welas asi berdiri di depan pintu. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah pencipta delapan kesengsaraan. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah mendirikan sekte di daratan tengah, apalagi di tempat terpencil seperti ini. Apa masalahnya? Yan yang sempurna bertanya dengan tenang. Tiga pencipta delapan kesengsaraan di luar sepertinya mengetahui bahwa ada semacam bahaya di aula, jadi mereka tidak berani melangkah masuk. Mereka hanya bisa berkata dengan suara rendah, Murid tertinggi kami, Lu Feng, dikutuk oleh Kaisar Langit Suan Utara di bekas situs dinasti Qin dan Tang. Oh. Yan yang sempurna segera menarik demonikinya dan berjalan keluar dari aula. Dia memandang mereka bertiga dengan dingin. Kapan ini terjadi? Itu baru saja terjadi. Aku sendiri yang akan pergi ke sana. Yan yang sempurna mencibir dan melihat kekejauhan. Dia sengaja memilih tempat ini untuk membangun sekte pelayaran welas asi sehingga dia bisa menunggu kembalinya orang itu. Selama itu berhubungan dengan orang itu, dia akan menyelidikinya secara pribadi, tidak peduli seberapa kecil petunjuknya. Tidak lama kemudian, Yan yang sempurna membawa sebagian besar kekuatan tempur dari sekte berlayar welas asi ke bekas situs dinasti Qin dan Tang. Ketika kerumunan di bawah melihat awan di langit dengan sekelompok orang berdiri di atasnya, ekspresi mereka berubah dan mereka terkejut. Leluhur tua ada di sini. Kakak-kakak Lufeng mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini, dan mereka buru-buru membungkuh. 3277. Kepala keluarga, kakak tertua dijebak oleh orang ini dan telah dikutuk oleh penguasa langit Suan Utara. Para murid dari sekte berlayar welas asi menunjuk ke arah Ningki dan berteriak. Mengerti. Yang mulia Yan mengangguk sambil tersenyum. Itu adalah patriark dari sekte pelayaran welas asi, Yang mulia Yan. Basis budidayanya sangat kuat, bahkan saya tidak bisa melihat basis kultifasinya. Tidak jauh dari situ, beberapa master penciptaan berdiri bersama dan memandang Zen Ren Yan. Salah satu dari mereka mengirimkan pesan dengan kaget. Saudara Long, Anda adalah ahli penciptaan sembilan kesengsaraan dan hampir bisa menjadi kemuliaan Yuan. Bagaimana bisa Anda tidak melihat basis budidaya yang mulia Yan? Mungkinkah dia mencapai langkah kedua seperti yang dilakukan penguasa langit Suan Utara? Yang lain menghirup udara dingin karena tidak percaya. Itu mungkin. Master penciptaan sembilan kesengsaraan, yang dipanggil sebagai Broter Long, mengangguk. Maka kelompok orang ini akan berada dalam bahaya. Beberapa dari mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan rasa kasihan di mata mereka. Pada saat yang sama, ribuan pemikiran melintas di benak Ningki. Akhirnya, dia menemukan sebuah petunjuk. Dia menatap Sage Yan dengan serius dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak takut padaku? Mengapa kamu tertawa? Yang mulia Yan tersenyum tipis dan memimpin semua orang untuk mendarat di tanah. Ketika orang yang lewat melihat ini, mereka memberi jalan bagi mereka. Kenapa aku harus takut padamu? Ningki tersenyum. Saya khawatir orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Namun, selain penguasa langit suan utara, siapa lagi di dunia ini yang dapat bersaing dengan kultifator langkah kedua? Kakak Long berkata pada dirinya sendiri. Berani sekali kamu, berlutut dan sapa patriar kita. Kultifator sekte berlayar welas asi berteriak dengan marah. Dia hanya pecundang. Tidak perlu menyapanya. Ningki terkekeh. Kamu kenal saya, yang mulia Yan tercengang, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Namun, ia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Saya adalah seorang kultifator tahap kedua sekarang, dan tingkat kultifasi saya satu tingkat lebih tinggi daripada manusia abadi. Saya tidak perlu takut padanya. Sayangnya, hanya dia yang kembali kali ini, dan guru tidak ada di sini. Kalau tidak, akan ada aku berdua di dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah yang mulia Yan benar-benar mengenal orang ini? Mungkinkah leluhur benar-benar mengenal orang ini? Tidak hanya murid-murid sekte pelayaran welas asi yang kebingungan, namun orang-orang yang lewat di dekatnya, termasuk saudara Long dan pencipta tingkat tinggi lainnya, juga memandang Ningki dengan bingung. Dia adalah Ningbeik Suan. Ning Hongtian meraung di dalam hatinya. Namun, dia hanya bisa berlutut di sana seperti badut, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Daoyan, aku melemparkanmu ke penjara abadi saat itu, namun aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan begitu ulet. Kamu tidak hanya bertahan sampai sekarang, bahkan kesadaranmu belum hancur. Namun, aku sangat penasaran, bagaimana kamu meninggalkan penjara abadi dan kembali ke dunia ini. Ningki tersenyum dan berkata, Kaisar abadi Daoyan, jadi itu dia. Mata Little Yuer dan Zuo Linger berbinar. Tubuh Wang Muting bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yan Zhenren beberapa kali lagi. Sebelum dia dibawa pergi oleh Jiang Yu, dia awalnya adalah kebanggaan surga dari klan Wang di daratan Azur Dragon. Dia telah lama mendengar tentang pakar tertinggi dari daratan tengah, Kaisar Langit Daoyan, dan bahkan telah melihatnya dari jauh. Namun, dibandingkan dengan Yan Zhenren, yang terlihat seperti raksasa kecil, Kaisar Langit Daoyan terlihat jauh lebih baik. Sekarang, dia tampak seperti bandit, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Bibir Dagozi sedikit melengkung. Dia sudah memahami niat Zhenren Yan. Yan Zhenren telah melarikan diri dari penjara abadi dan secara kebetulan mendirikan sektanya di bekas lokasi dinasti Qin Dantang. Bukankah niat Simazao ini sudah jelas bagi semua orang? Sayang sekali ada jalan hidup dan jalan kematian, dan dia memilih jalan kematian. Dia membuat dua kesalahan dalam hidupnya, dan sulit untuk mengatakan apakah dia tidak mati hari ini. Dagozi terkeke dalam hatinya, dan cara dia memandang Zhenren Yan sudah dipenuhi dengan ejekan. Daoyan. Orang-orang lainnya tidak mengerti, tetapi Broter Long dan Master Penciptaan lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar dua kata itu. Beberapa kenangan dari masa lalu muncul di benak mereka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Dia dibunuh oleh Kaisar Langit Suan Utara. Tunggu. Apa yang orang itu katakan? Dia melemparkan Daoyan ke penjara abadi saat itu. Saudara Long dan yang lainnya terkejut, dan mereka saling memandang dengan tidak percaya. Tatapan mereka tertuju pada Ningki, dan mereka menjadi berhati-hati. Apakah kamu penasaran? Bibir Zhenren Yan melengkung menjadi senyuman dingin. Sebelum dia dapat berbicara, Ningki tiba-tiba menamparkan kepalanya. Itu benar. Ada perubahan besar dalam ras iblis baru-baru ini, dan sepertinya penjara abadi juga terlibat. Jika aku tidak salah, penjara abadi seharusnya menghilang. Raja Iblis Penghancur Surga telah mengintegrasikan daratan ras iblis menjadi satu, dan dia mencapai ini melalui koneksi rahasia dari fragment daratan. Penjara abadi mungkin telah menjadi sudut daratan ras iblis lagi, dan Daoyan pasti menemukan celah karena perubahan ini, itulah sebabnya dia bisa melarikan diri kembali ke daratan tengah. Namun, identitasnya sebagai iblis tidak dapat diubah. Bagaimana dia tahu? Zhenren Yan terkejut, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah pihak lain telah mengawasinya sejak awal? Jangan mencoba menjadi misterius. Kultifasiku saat ini telah mencapai langkah kedua, dan aku jauh lebih kuat darimu di tahap manusia surgawi. Ningbeiksuan, kamu tidak punya tempat untuk lari hari ini. Setelah aku membunuhmu, pusat daratan akan tetap menjadi duniaku. Zhenren Yan mencibir dan berkata, Ningbeiksuan, Nama yang familiar. Tunggu sebentar. Mata semua orang berangsur-angsur melonjak karena keheranan. Di saat yang sama, mereka akhirnya mengingat arti kata Daoyan. Kaisar Langit Daoyan. Sebelum Kaisar Langit Mistik Utara lahir, dia adalah penguasa sebenarnya di daratan tengah. Leluhur adalah Kaisar Langit Daoyan. Sulit dipercaya. Para pembudidaya dari sekte berlayar welas asih sangat gembira, tetapi kegembiraan di wajah mereka berangsur-angsur memudar, dan mereka memandang Ningki dengan serius. Lu Feng, yang berlutut di samping Ninghongtian, dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ningki. Omong kosong asteris T, jangan berlutut jika hatimu bersih. Tahap kedua. Ningki tertawa. Daoyan, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku sekarang karena kamu berada di tahap Iblis Bumi? Jika Anda menginginkan Kultifator Langkah Kedua, saya punya banyak di sini. Dagozi, tunjukkan padanya kultifasimu. Ya. Dagozi, yang bertindak sebagai kusir, menganggup dan berdiri perlahan. Auranya terus meningkat, dan segera, melampaui tahap penciptaan, kemudian tahap manusia surgawi, tahap surgawi Bumi, tahap surgawi, tahap surgawi Emas, dan akhirnya tahap surgawi Emas Daluo. Namun, Aura Daluo Golden Celestial sudah sangat menakutkan di dunia ini, terutama bagi seorang kultifator tahap Iblis Bumi seperti Daoyan. Saat dia diselimuti oleh Aura Dagozi, tubuhnya bergetar tak terkendali. 3.278 Tingkat kultifasi apa ini? Ningki tersenyum. Bagaimana dengan ini? Kedua adik perempuanku ini telah bersamaku sejak aku masih menjadi markis pembunuh naga. Mereka telah berkultifasi selama beberapa ribu tahun, kan? Ningki menekankan kata, beberapa ribu tahun. Jika kamu bisa mengalahkan salah satu dari mereka, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Jejak penghinaan muncul di mata Daoyan. Beberapa ribu tahun, dia telah berkultifasi selama beberapa era. Apakah kamu serius? Daoyan terdiam beberapa saat sebelum dia mengucapkan kata-kata ini. Saat itu, sebagai penguasa daratan tengah, dia begitu perkasa sehingga semua orang memujanya, tapi sekarang... Kepala keluarga. Wajah para kultifator sekte berlayar welas asih menjadi pucat. Jejak keputusasaan muncul di wajah Lu Feng. Dia berpikir bahwa Patriark akan mampu mematahkan mantra pembatas Ningki dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, bahkan Sang Patriark harus memohon agar bisa bertahan hidup. Tidak peduli apa hasilnya, dia pasti harus berlutut di sini sampai dia mati. Memikirkan hal ini, Lu Feng benar-benar kecewa. Tentu saja. Ningki tersenyum tipis. Biarkan aku yang melakukannya. Zuo Linger tersenyum dan maju selangkah. Semua orang melihat wajah Zuo Linger yang cantik dan murni dan sulit membayangkan bahwa dia juga seorang kultifator pada langkah kedua. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk mengagumi wanita seperti itu? Banyak orang yang merasa malu dan tidak berani berpikiran kotor terhadap kedua wanita tersebut. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit Mistik Utara. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun sangat kuat. Kaisar Langit Mistik Utara pasti melakukannya dengan sangat baik di dunia surgawi. Saudara Longdan yang lainnya diam-diam merasa iri. Ledakan. Ketika Zuo Linger mengambil langkah maju, tubuh Daoyan tiba-tiba bergerak, dan tubuh fisiknya mengembang lagi. Mulai dari lehernya, tumor tumbuh silih berganti. Dalam sekejap mata, ketika dihendak meninju Zuo Linger, dia telah berubah menjadi raksasa jelek setinggi tiga kaki. Kaisar Langit Daoyan sebenarnya berakhir seperti ini. Wang Muting hanya bisa menghela nafas pelan. Ibu, dia sendirilah yang harus disalahkan. Ningki tersenyum. Wang Muting mengangguk. Dia telah mendengar seluruh proses kebangkitan Ningki di benua tengah dari selir suci. Secara alami, dia tahu peran apa yang dimainkan Kaisar Langit Daoyan. Ketika para penggarap sekte berlayar welas asi melihat Zuo Linger akan diserang oleh Daoyan, mereka langsung menjadi gugup. Mungkinkah Daoyan hanya menggertak? Waktu sepertinya melambat. Gerakan Daoyan berangsur-angsur membeku di udara. Dia mempertahankan postur mengayunkan tinjunya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Zuo Linger dengan lembut mengangkat tangannya, dan gelombang gas hitam dan putih berpotongan, menyelimuti Kaisar Abadi Daoyan, menciptakan ilusi bahwa waktu telah berhenti. Ningki memandangnya dengan geli. Dia jelas-jelas meniru adegan saat dia menggunakan rahmat Tuhan, tapi kemiripannya hanya sedikit. Kenapa? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan gadis pelayan di sisinya. Mata Kaisar Abadi Daoyan benar-benar merah, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya karena kombinasi penghinaan dan penghinaan. Dia tidak dapat memahami mengapa dia, amanat putra surga, jatuh ke kondisi seperti itu. Para penggarap sekte pelayaran welas asi menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Para penonton yang sudah mundur juga tercengang, dan rasa hormat mereka terhadap Zuo Linger semakin dalam. Kirim dia dalam perjalanan. Ningki tersenyum. Zuo Linger menganggup, dan sambil berpikir, kekuatan mengerikan langsung meledak. Tubuh fisik dan jiwa ilahi Kaisar Abadi Daoyan sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan ini. Bahkan yang maha kuasa di dunia Senluo tidak dapat menyelamatkannya. Lepaskan kami, Kaisar Langit Mistik Utara. Kami tidak tahu bahwa dia adalah Daoyan, Iblis. Beberapa ahli penciptaan dari sekte pelayaran welas asi tiba-tiba berlutut. Mereka hanyalah kultifator keliling yang direkrut oleh Daoyan, dan mereka tidak memiliki hubungan dengan Daoyan. Sejak Daoyan dikalahkan, mereka secara alami mengkhianati sekte layar welas asi. Kami ditipu oleh Diman Daoyan. Tolong selamatkan nyawa kami, Kaisar Langit Mistik Utara, karena kami belum melakukan kesalahan besar. Beberapa dari mereka memohon dengan getir. Melihat ini, para kultifator dari sekte berlayar welas asi saling memandang, dan pada akhirnya, mereka semua berlutut dan memohon belas kasihan. Mulai sekarang, sekte pelayaran welas asi tidak akan ada lagi. Apakah kamu mengerti? Ningki tersenyum. Ya, ya, kami mengerti. Beberapa ahli penciptaan buru-buru mengangguk. Ayo pergi. Ningki tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Terima kasih, Kaisar Langit Mistik Utara. Beberapa dari mereka merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka buru-buru membungku hormat dan berbalik untuk pergi. Ketika para penggarap lain dari sekte pelayaran welas asi melihat ini, mereka juga berencana untuk pergi bersama beberapa dari mereka. Namun, Dagozi dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan hembusan ki spiritual surgawi menjebak sekelompok orang, mencegah mereka bergerak. Mereka boleh pergi, tapi kalian dilatih oleh Kaisar Langit Daoyan, jadi kalian tidak perlu pergi. Aku akan menurunkan kalian untuk menemaninya, sehingga dia tidak akan kesepian dalam perjalanannya. Ningki tersenyum. Ah, Kaisar Langit Mistik Utara, ampuni kami. Diiringi dengan serangkaian teriakan, kecuali beberapa ahli penciptaan, hampir semua orang dari sekte berlayar welas asi terbunuh. Ningki tidak yakin apakah ada di antara mereka yang telah memperoleh warisan daoyan yang sebenarnya, dan jika dia ingin membalas dendam di masa depan, itu akan merepotkan, jadi dia langsung membunuh mereka. Salam, Kaisar Langit Mistik Utara. Setelah tertegun beberapa saat, semua orang berlutut. Dengan Ningki sebagai pusatnya, baik itu para pembudidaya atau manusia dari segala arah, mereka semua berlutut bersama. Bangunlah kalian semua. Ningki tersenyum lembut. Terima kasih, Kaisar Langit Mistik Utara. Saat semua orang berdiri, mereka memandang Ningki dengan mata bersemangat. Mereka dapat melihat Kaisar Langit Mistik Utara yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri di masa hidup ini, dan bahkan jika mereka meninggal di masa depan, mereka akan memiliki cerita untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Tatapan Ningki tiba-tiba tertuju pada Namong Yuer, dan ketika dia melihatnya menatap Wang Muting tanpa berkedip, dia sedikit menggerakkan kehendak ilahi dan menghilangkan batasan pada tubuh Namong Yuer. Siapa sangka ketika Namong Yuer mengetahui bahwa dia tiba-tiba bisa menggerakkan tubuhnya, dia akan bangkit dan menamparkan Ning Hong Tian. Tamparan ini membuat wajah Ning Hong Tian memerah, dia terkejut sekaligus marah. Ning Hong Tian, aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun, dan apa yang ku dapat? Hari ini, ketika Anda melihat wanita ini, Anda muntah darah, yang berarti Anda masih tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku akan mempermalukanmu di depannya. Rambut Namong Yuer acak-acakan, dan dia tampak seperti perempuan gila. Dia mengutuk dan menamparkan Ning Hong Tian. Tamparan-tamparan-tamparan. Wajah Ning Hong Tian seperti pelangi, berubah warna. Dia menatap Namong Yuer, dan tiba-tiba, dia muntah seteguk darah. Kepalanya segera menunduk, dan tidak ada lagi nafas di tubuhnya. Mati, untunglah kamu mati, ada baiknya kamu mati. Namong Yuer tertawa terbahak-bahak, dan kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, dia memukul kepalanya sendiri dengan telapak tangannya, dan mati. Mayatnya jatuh ke tubuh Ning Long. Ning Long menatap kosong pada pemandangan ini, dan sedikit kesedihan tiba-tiba muncul di matanya. Ibu, ayo pergi. Ning Ki berkata dengan ringan. Oke. Wang Muting sepertinya tidak mau menonton adegan ini, dan dia naik ke kereta. 3279 Ning Ki tinggal di kuil abadi Void-Void untuk menemani selir sage Kolt Ki dan yang lainnya. Kadang-kadang, dia akan mengajar para murid. Dengan bantuannya, kekuatan kuil abadi Void-Void meningkat pesat, dan mudah untuk memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka merasa nyaman. Faktanya, selama dunia abadi jatuh ke tangan iblis, meskipun hampir berupa cangkang kosong, tidak ada makhluk abadi yang berani menganggap entengnya, takut iblis akan menemukan tempat ini. Mereka bahkan berharap suatu hari nanti bisa berjuang kembali ke dunia abadi. Pada hari tertentu, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Enam jalur reinkarnasi memiliki awal dan akhir. Dunia bawah dibuka kembali, pemujaan dari segala arah. Diiringi suara ini, aura misterius menyebar ke seluruh dunia. Di dalam Hollow Immortal Hall, Ning Ki memandang lelaki tua berjubah hijau dan penatua Yu King, dunia bawah Raja King Wang dibuka kembali. Ya, orang tua berjubah hijau itu menganggup dengan hormat, dengan api abadi yang diberikan guru kepadanya, membuka kembali dunia bawah hanya masalah waktu. Setelah hari ini, dia akan melangkah ke Dau Kue Rai Ying dengan penyelesaian yang sempurna. Dunia bawah dibuka kembali, Dau Kue Rai Ying telah selesai dengan baik. Dunia bawah adalah istana abadinya. Ning Ki sedikit terkejut. Ya, orang tua berjubah hijau itu menganggup. Apakah keributan seperti itu akan menarik perhatian para iblis? Ning Ki tersenyum. Jika dunia bawah dihancurkan lagi oleh Raja Iblis Langit pada hari pembukaannya kembali, Raja King Wang mungkin akan muntah darah dan mati. Raja Iblis Langit tidak akan bisa menemukannya. Faktanya, keberadaan Raja King Wang sangat istimewa, sejak dunia diciptakan. Orang tua berjubah hijau itu mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata dengan hati-hati, bahkan pada puncak guru, dia tidak dapat mengetahui asal-usul Raja King Wang. Dia bukan manusia atau abadi, juga bukan roh dari alam rahasia. Pantas saja istana abadi miliknya begitu istimewa, mampu mengendalikan enam jalur reinkarnasi. Ning Ki menganggup, tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Di masa depan, ketika makhluk abadi mati, bahkan jika jiwa mereka dihancurkan, jejak spiritualitas akan memasuki dunia bawah dan bereinkarnasi. Untuk situasi di dunia abadi, ini adalah hal yang hebat. Kata Penatua Yu King dengan sedikit emosi. Pada saat yang sama, makhluk hidup dari semua alam juga mendengar suara Raja King Wang yang membuka kembali dunia bawah pada saat yang bersamaan. Meskipun ada legenda dunia bawah di antara manusia, mereka tidak pernah bisa memastikan apakah dunia bawah benar-benar ada selama bertahun-tahun. Mereka belum pernah melihat pencarian jiwa ketidakkekalan hitam dan putih. Faktanya, legenda neraka sudah lama tidak ada lagi. Setelah hari ini, legenda ini akan terus berlanjut. Dunia Abadi. Raja Iblis penghancur surga duduk di Aula Utama Raja Iblis yang baru dibangun. Aula Utama tingginya puluhan ribu kaki dan berdiri di kehampaan alam semesta. Itu diselimuti kabut hitam. Dibukanya kembali dunia bawah, Raja King Wang Bajingan itu benar-benar tidak mati. Jejak keseriusan muncul di mata Raja Iblis penghancur surga. Ada beberapa Demon Master lainnya yang duduk di istana. Mereka hanya beberapa tingkat lebih lemah dari Master Iblis penghancur surga di masa lalu, tapi sekarang, mereka berada di wilayah yang terpisah dari Master Iblis penghancur surga. Karena itu, mereka tampak sangat hormat. Daripada mengalahkan Raja Iblis surgawi, kenapa kita tidak menemukan dunia bawah dan menghancurkannya? Kata seorang guru Iblis. Dunia bawah, hehe, bahkan leluhur Iblis pun tidak bisa menemukan dunia bawah saat itu. Hanya dengan sedikit dari kalian. Raja Iblis penghancur surga memandang kerumunan itu dengan sedikit ejekan. Kemudian, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir tentang dunia bawah. Alam yindan yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Pergilah ke berbagai alam hantu dan temukan para dewa yang bersembunyi. Iya. Ola kekosongan abadi. Tidak lama setelah dunia bawah dibuka kembali, anak kecil di dalam perut selir suci langit dingin itu mulai bergerak. Semua orang berkumpul di luar ruangan, tampak gugup dan bersemangat. Terakhir kali Houtian kecil lahir, Ningki tidak ada di sisinya, jadi dia merasa sedikit bersalah. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat kelahiran anaknya dengan matanya sendiri. Kegembiraan seperti itu terlihat jelas. Tapi di waktu yang sama, Ningki juga merasa ini hanya kebetulan. Mengapa anak kecil itu tidak bergerak selama bertahun-tahun, tapi setelah dunia bawah dibuka kembali, dia berpindah. Apakah karena enam jalan reinkarnasi diaktifkan kembali? Seseorang bereinkarnasi ke dalam tubuh si kecil. Memikirkan hal ini, ekspresi Ningki menjadi sedikit lebih serius. Melihat ini, UR kecil dan Zuolingar menghiburnya, Tuhan muda, nyonya adalah orang yang berbudiluhur. Surga akan membantunya, dia akan baik-baik saja. Mereka mengira Ningki khawatir dengan persalinan Saint Conchubin Cold Sky. Segera setelah kedua wanita itu selesai berbicara, seruan nyaring terdengar dari dalam ruangan. Ningki masuk lebih dulu, tapi yang lain masih menunggu di pintu. Di dalam kamar, selir suci langit dingin bersandar di tempat tidur dengan wajah pucat, tetapi di pelukannya ada seorang bayi berkulit putih dan gemuk. Lisin melihat Ningki dan tersenyum, semuanya baik-baik saja, dan anak itu juga sangat sehat. Dia terlahir sebagai manusia abadi. Pantas saja dia tinggal di dalam perut kakak begitu lama. Ningki dengan cepat berjalan ke samping tempat tidur dan mengambil anak itu dari tangan selir suci. Anak yang menangis itu tiba-tiba menjadi tenang begitu dia berada dalam pelukannya. Matanya yang cerah menatap Ningki dari atas ke bawah. Beik Suan, aku sudah memutuskan. Dia akan dipanggil Ning Rulai mulai sekarang. Selir suci langit dingin tersenyum. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba memikirkan nama ini? Entah kenapa, tapi aku selalu mengalami mimpi aneh saat aku tidur, tapi saat aku bangun, aku tidak mengingatnya sama sekali. Aku hanya ingat bahwa aku tidak akan mengecewakan Tata Gata, tidak mengecewakanmu. Selir suci langit dingin tersenyum. Ningki berpikir sejenak, memandang anaknya, dan tiba-tiba tersenyum, oke, kalau begitu dia akan dipanggil Ning Rulai. Hari berikutnya. Saat Hollow Immortal Hall sedang merayakan kelahiran Ning Rulai, seorang murid keluarga Wang mengirimkan berita bahwa di benua tengah, ada seorang biksu yang sedang mencari seseorang. Nama orang yang dicarinya mirip dengan Ning Rulai. Hal ini membuatnya curiga sehingga ia langsung melaporkannya. Ningki mendengar ini dan segera meninggalkan Hollow Immortal Hall. Tanpa usaha apapun, dia menemukan biksu berjubah putih itu berjalan tanpa alas kaki di jalur pegunungan. Dia tampak sangat muda. Dermawan Ning, saya lampu terbakar. Salam. Lampu terbakar melihat Ningki, dan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Kamu kenal saya. Ningki tersenyum. Sebelum Dermawan Ning bereinkarnasi, saya bertemu Dermawan Ning beberapa kali. Lampu terbakar tersenyum. Ningki sudah menebak bahwa orang ini mungkin adalah sosok yang sangat tua di antara makhluk abadi kuno. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu dengannya beberapa kali di kehidupan sebelumnya? Lampu terbakar. Ningki, yang tidak tahu banyak tentang agama Buddha, juga memiliki beberapa kenangan di benaknya. Apakah Anda Buddha di pangkara kuno dari gunung spiritual? Ningki berkata dengan ekspresi serius. Gunung spiritual telah hancur, dan tidak ada lagi Buddha di pangkara kuno. Saya hanyalah lampu terbakar. Lampu terbakar tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda sedang mencari Tata Gata di sini. Sejauh yang saya tahu, Tata Gata sudah mati. Jiang Tiansu membunuhnya secara pribadi. Kata Ningki. Enam jalan reinkarnasi memiliki awal dan akhir. Tata Gata ada di sini. Lampu terbakar tersenyum. 3.280. Ningki duduk di depan Void Immortal Hall sementara lelaki tua berjubah hijau dan lampu terbakar duduk di kedua sisi. Keduanya saling berhadapan dan saling menyapa. Jelas sekali, mereka sudah saling kenal. Saya pikir Anda juga memasuki reinkarnasi dunia segudang. Saya tidak berharap Anda mempertahankan tubuh Buddha Anda. Orang tua berjubah hijau itu memandang ke arah lampu terbakar dengan ekspresi aneh. Itu karena budidaya lampu pembakaran saat ini sama dengan sebelumnya, tidak seperti para dewa dan Buddha kuno lainnya yang telah meninggal atau bereinkarnasi. Budidaya mereka kurang dari 10%. Ini adalah kehidupanku yang kesembilan dalam reinkarnasi dunia segudang. Lampu terbakar tersenyum tipis. Apa? Kehidupan kesembilan? Bagaimana Anda menjaga ingatan Anda? Orang tua berjubah hijau itu sedikit terkejut. Reinkarnasi dari segudang dunia setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari enam jalan reinkarnasi. Bahkan jika keberadaan langkah keempat jatuh ke dalamnya, jiwanya akan dibersihkan dan dia akan bereinkarnasi lagi. Sangat sulit memulihkan ingatannya. Jika Burning Lamb tidak berbohong dan membual, apakah dia benar-benar bereinkarnasi sembilan kali dalam reinkarnasi dunia segudang? Bahkan kenangan setiap kehidupan bisa dilestarikan. Burning Lamb tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya telah mencari karma selama sembilan kehidupan ini, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Mungkin kemunculan kembali Gunung Roh adalah karma saya. Kemunculan kembali Gunung Roh. Bukankah orang itu sudah? Kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, selir suci langit dingin sudah masuk ke ola dengan Ning Rulai di pelukannya. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah hijau itu terus berubah. Akhirnya, dia menatap Ning Ki dengan sedikit kekaguman di matanya. Jadi guru telah mempersiapkan segalanya. Hanya saja Rulai dibunuh oleh Jiang Tiansu, dan jejak spiritualitas jatuh ke dalam reinkarnasi dunia segudang. Bagaimana guru mempengaruhi operasi reinkarnasi dunia segudang dan membiarkan Rulai bereinkarnasi di sini akurat? Ayah! Ini baru hari kedua, tapi Ning Rulai sudah bisa meneriakkan beberapa kata sederhana dengan jelas. Dia membuka tangannya dan ingin Ning Ki memeluknya. Ning Ki tersenyum dan berjalan mendekat. Dia mengambil Ning Rulai dari pelukan selir suci langit dingin dan menggodanya beberapa kali sebelum melihat ke arah lampu terbakar. Apakah orang yang kamu cari adalah anakku? Wajah Burning Lemp menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia bangkit dan berjalan perlahan ke Ning Rulai. Dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan menyebut nama Buddha. Lalu, dia melihat ke arah Ning Ki. Dermawan Ning, saya ingin menjadikannya sebagai murid saya. Apakah itu mungkin? Biarkan Rulai kecil menjadi biksu. Ketika Saint Konchubin Cold Sky mendengar ini, dia segera mengambil Ning Rulai dari pelukan Ning Ki dan memandang Randeng Mom dengan penuh kewaspadaan. Tidak, dia adalah keturunan keluarga Ning. Dia tidak bisa menjadi biksu. Saint Konchubin Cold Sky menggelengkan kepalanya, suaranya semakin dingin. Keinginan istriku adalah keinginanku. Terlepas dari bagaimana dia di kehidupan sebelumnya, aku tidak akan membiarkan dia menjadi biksu di kehidupan ini. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Permaisuri suci langit dingin menghela napas lega. Dipangkara sedikit terkejut dan kemudian menatap Ning Ki. Dia melihat istana peripenekan raka mengjulang di belakang Ning Ki. Dia segera menyebut nama Buddha dan berkata sambil tersenyum masam, Dermawan Ning, mengapa saya tidak mengajari dia penanaman Dharma dulu? Ketika dia menikah dan memiliki anak di masa depan, saya akan mengajari dia artis sebenarnya. Beiksuan, seberapa kuat biksu ini? Mata selir suci berkedip saat dia mengirimkan suaranya ke Ning Ki. Dia sudah menerobos gerbang istana terkunci dan melihat istana abadi. Oh, dia bereinkarnasi sembilan kali, dan setiap kali, dia sepertinya mampu mencapai langkah ini. Ning Ki mengirimkan suaranya. Mata permaisuri langit dingin berbinar. Meskipun dia merasa cukup bagi Ning Ki untuk mengajar Ning Rulai, tentu saja merupakan hal yang baik baginya untuk memiliki metode lain. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tapi kita harus bertanya pada neneknya dulu. Saint Consor Cold Sky tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari kemudian, dipangkara tinggal di Hollow Immortal Hall. Ning Rulai menghabiskan dua jam sehari mendengarkan sutra dan hotbah. Namun di waktu lain, Ning Ki secara pribadi akan mengajarinya. Satu tahun kemudian, Sebuah gulungan batu giyok dikirim ke Hollow Immortal Hall dengan cara yang tidak diketahui. Slip batu giyok ini muncul tanpa mengeluarkan suara, kata Yefutian. Ekspresi tetua berjubah hijau itu serius. Ning Ki memandang dipangkara, Tuan dipangkara, apakah Anda memperhatikan? Aku tidak memperhatikan apapun. Dipangkara menggelengkan kepalanya. Ning Ki melihat gulungan batu giyok yang melayang di udara dengan tenang, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Pihak lain dapat mengirim gulungan batu giyok ke Hollow Immortal Hall. Metode seperti itu sudah agak menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahkan dipangkara, seorang budakuno dengan sembilan kehidupan dan keberadaan penyelesaian agung permintaan Dao, tidak menyadarinya. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Biksu malang ini merasa gulungan batu giyok ini tidak memiliki niat buruk. Dipangkara tersenyum. Hem. Hati Ning Ki tergerak, dan gulungan batu giyok segera terbuka. Sebuah hantu muncul dari Jade Slip. Dia pertama-tama menangkupkan tangannya ke lelaki tua berjubah hijau dan biksu dipangkara, lalu menatap Ning Ki dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ning, saya menemui masalah di tanah leluhur. Kakak Ji. Ning Ki sedikit terkejut. Bayangan itu adalah Ji Fei, master sekte dari sekte Yisuan. Dia tidak menyangka gulungan batu giyok ini akan dikirim oleh Ji Fei. Tapi setelah mendengar kata-kata Ji Fei, mata Ning Ki tiba-tiba menjadi sangat serius. Tanah leluhur. Bukan planet leluhur. Itu hanya mewakili satu tempat. Saudara Ji, masalah apa yang kamu hadapi? Tanah leluhur, dot apa yang terjadi? Ning Ki berkata dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, telapak tangan hitam turun dari langit, meraih bayangan Ji Fei, dan meremasnya dengan kuat. Bayangan Ji Fei tiba-tiba meledak seperti gelembung. Ekspresi Ning Ki, lelaki tua berjubah hijau, dan biksu randeng menjadi serius. Telapak tangan hitam itu tidak berasal dari Hollow Immortal Temple, tetapi dari pemandangan di gulungan Batu Giok, yang berarti Ji Fei mungkin telah ditangkap oleh suatu keberadaan di tanah leluhur. Orang ini memiliki aura tuan tua. Saya khawatir itu adalah teknik tiga orang murni tuan tua. Tiba-tiba di pangkara berkata, tetua berjubah hijau itu mengangguk sedikit. Dia memang salah satu inkarnasi tuan tua. Inkarnasi tuan tua. Ning Ki akhirnya mengerti mengapa tuan tua begitu tenang. Meskipun dia telah ditekan di domain abadi langya selama bertahun-tahun, dia memiliki inkarnasi yang berjalan di alam abadi, yang setara dengan kebebasan. Pada saat yang sama, Ning Ki akhirnya mengerti mengapa Ji Fei, yang hanya seorang dewa surgawi, dapat meramalkan bahwa Kaisar Putih dan Mosie suatu hari akan menjadi dewa abadi. Mungkin bahkan pembalikan waktu di planet leluhur adalah tipuan yang dibuat olehnya. Ning Ki berpikir dalam hati. Tuan di pangkara, King Feng, aku akan menyerahkan kuil hollow abadi kepada kalian berdua untuk saat ini. Ning Ki tiba-tiba berkata, Tuan, apakah Anda akan pergi ke tanah leluhur? Kenapa aku tidak ikut denganmu? Sedikit kekhawatiran muncul di mata tetua berjubah hijau itu. Meskipun budidaya inkarnasi Tuan-Tua tidak kuat, ia membawa daur ramalan Tuan-Tua dan tidak akan dapat ditekan dengan mudah. Karena ia meminta bantuan Ning Ki, kemungkinan besar pemilik telapak tangan hitam itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku akan pergi sendiri. Ning Ki tersenyum. Setelah meninggalkan kuil hollow imortal, Ning Ki pergi mencari selir suci. Aku akan ke bumi. Ning Ki tersenyum. Terima kasih telah menonton.